Sebagai mana kita ketahui bersama bahwa Ustaz-Ustaz Salafiyin di negeri kita ini sedikit Ya betul Karena hal tersebut kami sangat berharap mereka bersatu memerangi kufuran kesyirikan kebitahan dan kemungkaran-kemungkaran yang lain Namun ironisnya banyak dari ikhwah Salafiyin sendiri mencari-cari kesalahan Ustaz kita sehingga mereka mentahzir Kaum muslimin menimba ilmu dari Ustaz-Ustaz tersebut Mentahzir Ustaz Yazid, Ustaz Abdul Hakim, Ustaz Piranda dan yang lain Termasuk Ustaz-Ustaz Roca Hadirin salin Masalah tahzir seperti ini Saya amati berpuluh-puluh tahun kebanyakan dasarnya adalah hawa nafsu bukan wahyu Sehingga tahzir tersebut tidak berkah Tahzir itu bagian daripada da'wah Tahzir itu bagian daripada nasihat Dan bukan suatu hal yang dilarang Karena Allah sendiri mengatakan Jadi tahzir itu istilah syari'i yang penuh berkah Allah menggunakan Rasulullah SAW juga menggunakannya Tahzir dari kalimat Al-Hadr yaitu memberikan peringatan Namun karena didasari hawa nafsu Yang tidak ikhlas Malah tahzir itu subjektif Memunculkan berbagai macam tahzir yang tidak pada tempatnya Tahzir yang tidak menghasilkan Umat itu mendapatkan hidayah Akhirnya salah-salah Yang ditahzir Ustaz Yazid Yang ditahzir Ustaz Hakim Subhanallah Dari mulai saya Maaf Tahadus bin Ni'mah Saya dulu itu masuk Libya NO Mendapati beliau itu sudah mendakwakan sunnah Saya masih belum mendapatkan Hidayah kepada sunnah Beliau sudah mendakwakan Dan dakwahnya beliau sampai hari ini Tidak ada perubahan Tawheed Akidah Manhaj Memberikan peringatan kepada umat Akan bahaya Yashirik Bid'ah Dan khurafat Dan sampai hari ini Dakwah keduanya adalah Mubarakah Diberkai oleh Allah Demi Allah ya ikhwan Terlalu tidak ada istilah sunnah Dikenal oleh masyarakat awam Tidak ada Ketika saat Saya di Libya Beliau sudah Kutu buku Membaca buku Menghabiskan waktu-waktu Dan umur majanya Di maktabah Di perpustakaan Libya Sun Abdul Hakim Semoga Allah Merahmati beliau Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menjaga beliau Terus kemudian Ada murid-muridnya Dan semua Yang mentahdir Beriuh adalah Murid-muridnya Kurang adab Wallahi ya ikhwan Murid seperti ini Ilmunya tidak berkah Siapa yang menunjukkan Kejalan kebenaran Perantara siapa Sementara Rasulullah S.A.W. Memberikan suatu Apresiasi Seandainya ada orang Yang mendapatkan Petunjuk Lantaran kamu Satu saja Satu Satu Apalagi Masya Allah Di timur Di barat Di Sumatera Sebelum Da'i-da'i ada Yang membuka Siapa Ustaz Yazid Ustaz Abdul Hakim Di lombok Sebelum ada Da'wah sunnah Yang membuka Siapa Saya yakin Di sini Adalah murid-muridnya Semuanya Murid-muridnya Ustaz Yazid Ustaz Abdul Hakim Terus kemudian Muncul Anak-anak Ingusan Mengikuti Hawa nersu Pengen Tena Pengen dapat Jemaah Dengan cara Mencelah Menghina Menjatuhkan Wallahi ya ikhwan Semua kalimat-kalimat Yang dia Sampaikan Akan menjadi Saksi Keburukan Di hari Kiamat Saya tidak Menteri Dia dapat Allah Pasti Tapi beliau Keduanya Adalah Ahli Sunnati Waljama'ah Beliau Adalah Yang membuka Untuk kita Semua Sehingga Jalan Sunnah Jalan Da'wah itu Lempang Jalan Sunnah Sekarang Langsam Da'wah itu Nyaman Kita mendapati Masjid-masjid Penuh dengan Da'wah-da'wah Sunnah Ya Oleh karena itu Orang yang Mentahdir Ustrat-usat ini Hendaknya Sekiranya Menghentikan Tidak barokat Bukan caranya Seperti itu Mendakwakan Ilmu Mendapatkan Jemaah Kalau anda Ingin Jemaah Ya Bukan caranya Seperti itu Al-Fatihah 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 Al-Fatihah